Grup band Metal Voice of Baceprot mendapatkan pujian yang sangat tinggi dari Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Dito Ariotejo menjelang tampil dalam festival musik Glastonbury di Inggris. Menpora Dito Ariotejo mengaku sangat kagum dengan pencapaian yang sudah didapatkan oleh VUB. Para anggota Voice of Baceprot memang sudah bertemu dengan Menpora Dito Ariotejo di kantor ke Menpora pada tanggal 2 Mei 2024 yang lalu. Saat itu, VUB bersilaturongmi sekali voice memperkenalkan diri sebagai tiga musisi metal asal garut yang akan mengembrak konjen versi Glastonbury. Menpora Dito Ariotejo juga tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya terhadap prestasi yang sudah diukir oleh Voice of Baceprot. Selain kagum, Menpora Dito Ariotejo juga merasa sangat bangga karena VUB sudah bisa mengembrak industri musik Indonesia dan dunia. Di dalam pernyataan resminya, Menpora Dito Ariotejo sangat mengapresiasi pencapaian yang sudah didapatkan oleh Voice of Baceprot. Menpora semakin kagum ketika mengetahui bahwa umur para anggota VUB ternyata masih sangat muda. Fakta itu sejalan dengan program ke Menpora untuk memfasilitasi anak-anak muda di Indonesia agar bisa berprestasi di tingkat internasional. Menpora Dito Ariotejo bahkan menyebut Voice of Baceprot sangat keren karena bisa menembus industri musik metal dunia. Selain itu, Menpora juga akan memberikan bantuan agar konser VUB bisa berjalan dengan sukses di Inggris. Salah satu yang dijanjikan ke Menpora adalah berkomunikasi dengan kedutaan besar Republik Indonesia di Inggris. Tujuannya adalah agar konser Voice of Baceprot bisa berjalan dengan lancar selama mereka mengebrat panggung Glastonbury pada tanggal 28 Juni mendatang. Menpora Dito Ariotejo juga meminta para personil VUB untuk terus berkarya melahirkan lagu-lagu metal. Terima kasih telah menonton!